Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu, badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kota Banjarmasin terus bersiaga 24 jam hadapi cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, termasuk di Kota Banjarmasin yang baru saja dilanda musibah angin puting beliung. Tingginya intensitas hujan di Kalimantan Selatan termasuk di Kota Banjarmasin akhir-akhir ini membuat badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kota Banjarmasin terus siap-siaga untuk mengerahkan personilnya yang standby 24 jam. Menurut Kepala BPBD M. Helmy, berdasarkan data BMKG, puncak hujan masih terjadi di bulan Januari dan Februari. Untuk itu warga dihimbau agar terus waspada dengan cuaca ini. Bahkan jika terjadi hujan lembat, usahakan jangan bernaung di bawah pohon. Carilah tempat yang aman untuk berlindung, pasalnya jika terjadi hujan lembat, biasanya akan disertai dengan tiupan angin kencang. Helmy juga mengungkapkan ada beberapa titik yang perlu diwaspadai jika hujan lembat, seperti kawasan Kayu Tangi, Perumnas Cemara, dan Pemurus Baru. Pasalnya di daerah tersebut sering terjadi genangan air. Di titik-titik yang sering tergenang itu daerah Hasan Basri, termasuk juga di daerah Perumnas Cemara, terus di daerah Pemurus Baru, makanya memang di Pemurus Baru itu sudah ditinggikan jalan, dan cuma mungkin drainasinya masih belum dinormalkan kembali. Termasuk juga di daerah Gatuh Suburoto itu. Nah, di daerah Gatuh Suburoto itu sebagian juga mungkin biasanya tergenang, mungkin ya karena mungkin ya saluran lah, saluran kita mungkin perlu dinormalkan seciliki kembali gitu. Mudah-mudahan kita tidak seperti daerah-daerah kabupaten lain. Mungkin Amuntai sampai sekarang, Amuntai masih terendam. Sudah beberapa hari, dan ini daerah kabupaten Banjar lagi. Nah, jadi kita selalu cepat dan mungkin kami dari BPBD juga 24 jam kami stand by. Yang betul kami apabila terjadi hujan lebat dan air pasang itu kami instruksikan supaya keliling untuk kontrol gitu. Guna menanggulangi hal itu BPBD juga mengaku, sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR, agar sungai-sungai kecil bisa dinormalisasi sehingga air tidak menggenang. Begitu juga dengan drainase yang ada, agar selalu dibersihkan dari buangan sampah yang bisa menyumbat saluran air. Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!